Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kita pakai adalah lintah terapi lintah jenis medis sedangkan lintah itu yang digunakan untuk terapi di dunia ini cuma 15 dari 700 ada yang mengatakan 600 jenis ada juga ada yang mengatakan 700 ada yang mengatakan 600 tapi yang digunakan untuk terapi hanya sekitar 15 lintah saja dan yang kita pakai untuk suple teman-teman terapis ini lintah jenis Hirunaria manilensis jenis seperti ini seperti ini ini jenisnya Hirunaria manilensis yang digunakan untuk terapi dan juga ini juga bisa digunakan untuk minyak lintah teman-teman yang mau dibuatkan konfirmasi langsung ke bisa kontak ke 081-230-855-989 atau menghubungi di website kami di lintahirudo.com oke dan juga bisa ikuti kami di tiktok, instagram, dan youtube oke teman-teman kalau ini kita mau unboxing mau bongkar-bongkar kiriman lintah yang baru datang dari ekspedisi lintah kita kita suple dari Indonesia asli dari luar pulau pastinya bukan dari Jawa karena di Jawa terlalu banyak mimbah dan perlu diketahui lintah itu sekali lagi kita ingatkan bahwa lintah itu adalah hewan yang digunakan pada dasarnya bukan digunakan ya bisa jadi indikasi bisa jadi indikasi bahwa alam itu masih natural masih alami nah itu jadi lintah itu luar biasanya dia memang hewan yang menurut kita vampir ya makan darah ya tetapi subhanallah Allah itu ya masya Allah ya Allah itu menciptakannya itu di ini di apa ya di alam alam bebas gitu jarang-jarang ada orang yang disitu karena ketika ada orang disitu otomatis ada sabun ada kimia yang lainnya sehingga membuat hewan itu atau lintah itu akan mati oh ada yang apa halo oke bang sehat alhamdulillah ada di tiktok ya oke sama-sama bang oke oke kita mau unboxing kita bukar-bukar dulu baru datang tadi ya tadi siang oke kita ikutin kayaknya kita akan sering-sering kita akan live kalau youtube masih belum bisa kita live tanya subscribe-nya masih sedikit makanya teman-teman yang ada di instagram sama di tiktok ikutin samsul hidrudo ya samsul hasanudin hidrudo channelnya insya Allah itu kayaknya kalau gak lupa oke kita unboxing nah ini lintah yang baru datang nah lintah-lintah kita semuanya itu sudah ini ya aman ya sudah sudah melalui apa melalui dinas berwajib jadi bukan ilegal ya jadi teman-teman banyak yang nyumpli-nyumpli lintah jual-jual lintah tapi masih terkendala dengan perizinan kalau kita alhamdulillah sudah aman sudah terlisensi sama dinas perikanan dan eh kelautan dan perikanan apa kebalik badan karantina ikan dan pengendalian mutu dan kema apa keamanan hasil perikanan nah ini dari ini dari dinas kementerian kelautan dan perikanan ini lisensi ya teman-teman ini lihat nih nah ini dan ini lengkap nah ini nah ini nah ini ya sekilas ya oke 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 ya oke ini ketika bukar-bukar gini agak-agak parno dan kala ada yang rembut-rembut di kaki gitu hahaha nge-rembut-rembut di tangan gitu jadi ada suaswadah biasanya namanya banyak orang itu kan dengan fokusnya kurang ada yang lolos satu ada yang lolos dua gitu oke oke bentar-bentar ada yang ngontak selamat menikmati kita ini dulu ya kita kat dulu ya benar ya masih ada yang penting ini diriman lintah soalnya halo assalamualaikum udah-udah tak transfer um udah masukkan ya udah berhasil kan sampe cek aja gak apa-apa sampe kirim nanti konfirmasi ya kalau sudah sampai ya kalau bisa sebelum sudah sampai oh yaudah gitu sampe kirim kasih foto ya makasih makasih mas wajar makasih kerjasamanya assalamualaikum oke 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 maaf 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 barusan ada telepon dari ini dari mitral untuk ngirim teman-teman yang di daerah Sidoarjo Surabaya dan Gresik sehingga harus apa ya langsung di tempat gitu ngirim teman-teman yang ada di Surabaya Sidoarjo yang pesennya mau partai besar 500 ekor 1000 ekor gitu kita kirim langsung dari peternakan langsung kita kirim ke alamat anda gitu kalau hanya pesen sekitar 100 200 ataupun hanya 50 ekor paling minim 30 ya jadi bisa kita kirim dari sini oke kita unboxing wah baterai kita lemah kalau apa insyaallah muka-muka bisa sampai selesai oke unboxing ya jangan tanya dari mana dari kota mana dari kabupaten mana provinsi mana penghiduman ya rahasia perusahaan yang pasti kita sudah berlisensi dari kementerian kelautan dan perikanan oke dan ada sertifikatnya sertifikatnya biasanya nempel di kardus ini kita pasti simpan soalnya nanti dibutuhkan ketika ada persoalan-persoalan sesuatu yang dibutuhkan nah ini yang bicara nanti oke oke clear oh iya teman-teman yang di luar negeri bisa kita kirim Alhamdulillah informasi dari teman-teman komunitas kami dari peternak karena kita juga bersama peternak besar ya untuk di Indonesia bila mau ngirim ke luar negeri bisa kita kirim gitu insyaallah berizinan sudah lengkap mau seribu dua ribu oke kita unboxing ini agak tinggian dikit biar kelihatan kasih oke ini bisa oke parah ini lintahnya ini ukurannya Alhamdulillah sedang bagus ukuran-ukuran sedang siap buat terapi ya kita sambil hitung sampai akhir ya tangan kosong ya kalau ada yang berani megang lintah ini megangnya gampang lepasnya yang susah karena teman-teman yang kali pertama tahu tentang lintah jangan lepasnya lintah gampang cuma pakai kuku saja sudah lepas jadi jangan ditarik lintah itu kalau Anda tarik semakin dia pegangannya kenceng banget gak mau lepas seperti itu oke dan juga kemarin saya sudah share teman-teman yang pengiriman dari kami ketika lintah sampai segera diganti di toples yang lebih besar nah toples yang lebih besar ukurannya segini nih segini nah ini lebih aman akhirnya ya sepertiga boleh atau sepertiga sehingga lintah aman saya mati seperti itu nah lintah-lintah ketika pengiriman pasti lemas seperti ini gitu tapi dia akan sehat lagi soalnya memang fungsinya tanah merah ini tanah merah gini dia fungsinya untuk ini biar dia lebih jina lebih soft enggak agresif seperti itu sehingga aman gitu enggak gampang mengeluarkan detoksifikasinya dari tubuhnya ya ini diantoran lendir nah lendirnya sudah banyak kalau di air bahaya itu resiko untuk mati bisa jadi mati kan oke kita ambil hitung ya ini ya berapa tadi nanti mungkin kita akan percepat biar gak terlalu lama ininya ya videonya atau gimana yang pasti kalau live gak bisa dibiar cepat ya oke lah lanjut aja oke yang baru baru tahu lintah ini temen-temen tiktok nah ini kelihatan ini dua-duanya oke dua kameranya kita mainannya mainan lintah yang lain-lain mainannya mainan kucing mainan kelinci nah itu terlalu mainstream bagi saya saya mainannya lintah ada juga kayak panci itu mainannya ular karena saya ular gak bisa dijual ya mas binaraan kalau saya dijual oke ukurannya bagus bagus buat terapi cocok kayaknya ini perlu di pelang penemutan ini ini ya ini dia seribu seribu ekor seribu ekor nah ini lintah ini baru tahu lintah ini ini gak begitu cerah ya ya ginilah lihatan apa gak jaman kita ambilin satu-satu kita ambilin satu-satu di tanah oke pintunya bagus-bagus sehat-sehat Alhamdulillah oh iya ada informasi untuk teman-teman untuk Jawa Timur atau di luar Jawa Timur mungkin bisa juga sekarang pengiriman dari Kediri untuk Jawa Timur setahu saya sih hanya satu hari saja kawasan Jawa Timur ya Jawa Timur rata-rata satu hari Alhamdulillah dari kemarin kita kirim ke mana ya ke Propoling itu juga satu hari sampai karena memang sudah gak transit lagi di Surabaya sebelumnya kan pengiriman dari Kediri itu transitnya di Surabaya sekarang Alhamdulillah enggak tempat kami itu perbatasan sama Jombang pernah sekali itu mengirim lewat Jombang itu ternyata dia harus masuk ke Madion dulu residennya ikut ke sana untuk pengiriman Janteng itu ekspedisi ekspedisi kita kirimnya di sini ini ada yang di sini kayak gini enggak ketawa harus tersepada pungkar romboknya 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 tanahnya masukkan gini nanti dikeringkan untuk pengiriman oke ini masih satu aja yang lihat ada yang lain dibagi-bagi teman-teman teman-teman biar lihat lintah oke enggak apa-apa masih nyubi dunia per-life-an oke kemarin istri main afiliasi kalau teman-teman ada yang mau afiliasi punya jualan topi jualan kaos baju atau yang lainnya iklannya sekalian sambil bungkar-bungkar lintar oke lanjut cukup lama teman-teman ketika bungkar-bungkar gini agak lama karena memang agak lembut gitu lah lintahnya itu masuk dalam-dalam tanah itu enggak kelihatan kasihan ini akan mati ini nepelnya jasih kecil gini agresifnya jasih nah ini jangan lepas gini aja ada yang di youtube itu yang pernah kita posting juga itu lintah ditarik-tarik lucu sendirinya kita itu jadi teman-teman ketika ketempelan lintah atau sejenisnya itu entah pacot itu juga sama pelepasannya itu baik kuku pun bisa gak harus pakai garam atau pakai apa itu mbakku ya mbakau rokok itu gak perlu gini aja udah lepas dan ada biasa mau peku-peku seribu ekor dua ribu ekor tidak biasa mempel ada yang sampai 30 ekor mempel semua ketangan tidak biasa masih awal-awal kiri-kiri apa geli awal-awalnya geli tapi lama-lama terbiasa aduh memorinya bukan memori baterainya lanjut temen-temen tiktok kalau ter-off baterainya habis nanti perlu di setting nanti untuk charger-nya ditanjem ini sebelum live sudah terhancur live lanjut pokoknya selesai temen-temen butuh lintah langsung aja kontak 081 230 855 989 pengiriman dari Kediri Jawa Timur siap supli kemanapun kemarin kita sudah nyepli ke Denpasar sebelumnya ke Propolinggo barusan ke Surabaya Resik Garjo temen-temen untuk Kediri Nyaujomba Nganjuk Tolong Ngagung rata-rata langsung ke tempat sini langsung ke basecamp jadi langsung ngambil sendiri bisa lemes-lemes gini masih mau hidup ya bawah ini udah lemes tadi biarkan air gini dia mau hidup masih mau gerak gitu jadi temen-temen pastikan kalau ada yang lemes-lemes gitu kalau rawan gak bisa pantau tiap pagi siang sorenya itu yang lemes-lemes kayak gini itu disisikan aja jangan dicampur sama yang sehat gitu karena nanti ketika ada yang mati satu misalkan kalau dia sehat Alhamdulillah tapi kalau gak sehat bisa meracuni yang lain jadi lintang luar biasanya itu ketika dia itu ada yang mati satu yang lainnya itu terkontaminasi karena kan pH-nya kan berubah baunya juga cepat berubah itu sehingga meracuni lintanya sendiri nah ketika lintah itu semakin stres dengan baunya dari air dan juga keruhnya air dia semakin stres semakin detoknya sedetoknya itu mengeluarkan kayak lembiri itu tadi sehingga dia memperkeruh lintahnya apa ini airnya sehingga membuat lintahnya semakin stres gitu nah itu barusan lemus kena air langsung dia goyang-goyang dia langsung melepaskan ini apa namanya tanah-tanah dan juga lendir yang melengket di tubuhnya dengan adanya tanah-tanah yang nempel itu dia ada apa namanya lendirnya diserap tanah tanah kering sayang ya baterainya ini yang tiktok di hp yang tiktok ini live-nya lagi kurang bersahabat pokoknya tadi cas dulu tadi lupa ini gak apa-apa nanti teman-teman tiktok bisa cek di channel youtube kami dan instagram nanti kita upload disana teman-teman bisa belajar tentang lintah ini yang mau belajar terapi boleh nanti kita buatkan kelas gratis cuma nanti harus beli lintah ya gimana kalau mau belajar beli lintah buat praktek buat apa jadi teman-teman yang mau belajar boleh gratis kita gratiskan tinggal nanti langsung beli lintahnya untuk praktek ini ya nanti kontak-kontak ke 081-230-855-989 seperti itu manfaatnya terapi lintah ini sangat bermanfaat untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sumbatan-sumbatan darah karena lintah itu ada yatirudin gimana yatirudin ini bisa melancarkan sirkulasi darah bisa menghancurkan sumbatan-sumbatan darah kayak cantuk koroner stroke lalu apa lagi klesterol darah tinggi sangat bagus untuk jangan berat lintah alhamdulillah kemarin ada pasien yang sutruk ya alhamdulillah sembuh ya wasilahnya tekan terapi lintah semuanya sembuhan dari Allah cuma kita hanya berat beriktiar kan kita bisa diapapun terapi bisa kalau memberikan Allah memberikan kesembuhan ya sembuh ini biar cuma secara ini seperti itu dan juga perlu diketahui teman-teman yang masih baru-baru tahu tentang terapi lintah terapi lintah itu sudah digunakan sejak zaman Eropa kuno ya di zaman Jerman itu di perang satu sama dua itu digunakan untuk terapi kembunggungan darah-darah kotor waktu perang dunia itu adanya penembak penembak luka-luka itu yang darah kotor yang tidak bisa keluar dioperasi kecil ini digunakan operasi kecil bahkan sekarang itu di Amerika itu sudah masuk ke BPPOM itu FDA jadi masuk-masuk rumah sakit dia lintah jadi makanya jangan jangan ini untuk yang belum tahu tentang lintah ya